Karter-karter itu gak tau? Gak tau pak, selama saya tinggal itu gak pernah pake karter. Saya bisa bisa panjang dulu. Jadi yang cewek beli semen? Iya. Kamu suruh? Bos distro di Palembang, Sumatera Selatan, Ciut, saat ditangkap polisi karena kasus pembunuhan pegawai kooperasi bernama Anton. Tim gabungan Jatandras, Sumatera Selatan, dan Satreskrim Polrestabes, Palembang menangkap Antoni yang menjadi otak pembunuhan pegawai kooperasi di Palembang. Antoni ditangkap di Padang, Sumatera Barat pada Sabtu 29 Juni. Dari video yang beredar, bos distro tersebut terlihat ketakutan saat menjelaskan kronologi kejadian pembunuhan sadis yang diotakinya. Dikutip dari Tribun Sumsel, pada Sabtu 29 Juni, Antoni yang kabur ke Padang bersama istrinya diketahui polisi dari nyanyian tersangka Pongki yang sudah lebih dulu ditangkap di Batam. Sosok Antoni, bos distro anti-mahal di Buru, usai ditemukan jasad Anton Eka Putra, pegawai kooperasi yang sudah dikubur lalu tanahnya dicor, tepat di halaman belakang distro milik tersangka Antoni. Berbekal keterangan tersangka Pongki, petugas gabungan dari Polda, Sumatera Selatan, Polrestabes, Palembang, dan Posek, Sukarma, yang berjumlah kurang lebih sembilan orang anggota reskrim, berangkat ke Padang untuk menangkap Antoni. Kemudian tim gabungan ini mengendus keberadaan tersangka, alhasil keberadaan tersangka pun berhasil diketahui. Hingga kini untuk tersangka KF masih dalam pengejaran. Terima kasih telah menonton!